Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition, datar sekarang juga. Padahal sekarang, kok mama makan ayam katanya gak suka. Ternyata dulu kurang-kurang gak suka, biar anak-anaknya makan. Gitu kayak gitu ya, Maia? Betul. Saking saya nyaman. Nah itu bohong demi kebaikan. Boleh gak sih? Iya, iya, iya. Kayak ibu saya juga, Ma, dulu. Nggak, mama-mama gak suka ayam, gak suka ayam. Padahal sekarang, kok mama makan ayam katanya gak suka. Ternyata dulu kurang-kurang gak suka, biar anak-anaknya makan. Gitu kayak gitu ya, Maia? Betul. Saking saya nyaman. Nah itu bohong demi kebaikan. Boleh gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal ilimul hakim. Allahumma soli wa salim ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa sohbi azmain. Bohong demi kebaikan. Boleh apa? Nabi besar kita Muhammad SAW punya empat sifat. Yang pertama sidih, benar, jujur. Makanya kita yang mengaku umatnya wajib mengikuti sifat beliau. Jadi orang jujur. Rasul mengatakan. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Siapa yang pengen masuk ke surga? Ngacung. Saya. Semuanya mau. Jadilah anda orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik? Ngacung. Saya. Jadilah anda orang jujur. Coba dengan jujur. Siapa yang pernah bohong? Saya. Semua saya. Yang namanya dusta. Yang namanya bohong. Dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apapun yang terjadi. Tapi Rasul mengatakan. Ada tiga yang boleh. Satu. Kalau dalam peperangan. Kalau dalam peperangan. Kita misalnya ketangkap di tentara. Ditanya oleh musuh. Dimana senjatanya. Tentaranya. Itu wajib ngebohong. Kalau terus terang. Kalah dong kita. Betul? Boleh. Berbohong. Dua. Untuk menyelamatkan orang. Ibu duduk di teras rumah. Ada orang lari. Tolong dong ikut sembunyi. Kenapa mau dibunuh orang? Ada orang lari. Tadi lihat gak? Orang jangan bagi kotak-kotak biru. Kenapa? Musuh bunuh. Tidak lihat. Tadal bersembunyi di rumah Anda. Anda berbohong boleh. Demi menyelamatkan nyama orang. Tiga. Ibu. Menyenangkan pasangan. Suami Anda beliin baju. Orang banget. Kata suami Anda. Mama seneng ya baju ini. Ya Allah. Seneng banget. Orang lain ngadang. Punyat. Pakai depan suami. Sekali dua kali. Menyenangkan suami. Istri masak. Suami yang nanya. Enak. Masakan saya. Enak. Enak banget. Cuman besok kurangin garamnya. Padahal kalau kebanyakan garam. Enak apa enggak? Enak. Nah. Berbohong. Demi kebaikan. Boleh. Jadi kalau ada orang bermusuhan. Salam dari si A. Salam dari si B. Berniat mengakurkan mereka. Mengisrahkan mereka. Ini yang ketiga. Diperbolehkan. Jadi. Ada dusta. Yang sebetulnya haram aslinya. Kalau suami ngebohong. Misalnya. Biasa ngasih duit 10 juta sebulan. Ini tumben 5 juta. Kantor lagi bangkrut. Perusahaannya enggak bayar saya. Itu bohong tetap haram. Tapi. Suami. Bajib ngomong terus terang. Sekarang saya pakai. Buat ibu saya. Saya pakai. Buat anak-anak kita. Atau anak senisi yang pertama. Itu diperbolehkan. Tidak boleh suami. Memuji istrinya. Kalau seandainya. Bukan keluar dari hati. Tapi perempuan. Suka dipuji. Suaminya datang. Ya Allah. Istriku cantik banget. Paling cantik. Sedunia. Pakai gedungan hijau. Langsung. Ilungnya megar. Kenapa? Berantem. Biar seneng tuh bini. Padahal boro-boro paling cantik. Sedunia CRT aja enggak. Misalnya. Bohong. Dengan angkat hati istri boleh. Jadi bohong. Dimi kebaikan. Boleh. Asal. Yang tidak boleh bohong. Dalam ibadah. Jelas bu? Ya. Nah kalau ini tadi kasusnya. Bapaknya bohong ke anaknya. Anaknya tahu bapaknya bohong. Enggak takut anaknya jadi pembohong. Enggak. Karena dia tahu. Betapa sayang seorang ayah sama anak. Punten. Punten. Yang namanya kita orang tua. Kita rasain banget. Makan sama temen-temen. Masa sate 50. Karena kita berlima. Kirain abis orang 10. Ternyata mesti tersisa 13. Katanya. Dibawa pulang buat anak. Atau ditinggal? Bawa pulang buat anak. Demi anak. Makanya anak tahu diri sama orang tua. Iya. Tidak perlu orang tua minta. Kalian mengerti kebutuhan orang tua. Iya. Saya sama sesam bumbunya juga dibungkus. Emang. Udah kok gitu. Ayo ibu. Siapa yang pertanyaan. Bapak juga boleh bertanya ya. Sesata gitu. Tapi disini di sireman kolbu bersama mamah dede. Tanya mamah yuk. Ayu. Masih disini di sireman kolbu bersama mamah dede. Tanya mamah yuk. Ayu. Ayu. Tadi saya sudah janji nih. Ibu-ibu boleh nanya banyak. Bapak juga boleh. Janji harus ditepati nih. Siapa yang mau nanya? Saya. Siapa yang mau nanya? Saya. Ini dulu deh. Tolor hijau. Emang gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mamah yuk. 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 Nama saya Nur Ayani dari Majelis Taklim Al Mubarakah Garut. Ya. Mau nanya apa? Mau nanya mah. Ya. Saya tuh sering kan tiap hari dikasih. Eh. Apa? Dikasih apa? Ya. Buat. Ya. Masalah keuangan. Sama suami. Ya sama suami. Terus. Terus. Saya tuh sering berbohong. Si. Uang yang dikasih dari suami tuh. Dibilang sudah habis. Padahal saya simpan sebagian. Untuk? Untuk keperluan yang lain. Buat anak. Atau buat yang lain aja lah. Oke. Nur Ayani. Punya penghasilan. Atau hanya dari suami? Dari suami. Dari suami. Oke. Kalau seandainya benar. Uang yang ada simpan buat kebutuhan keluarga. Bayaran anak-anak. Penedakan suami yang punya duit. Kan kadang-kadang bingung dari mana. Dengan tabungan yang ada simpan. Ketika suami nanya. Nur. Punya duit? Aduh. Nggak punya. Itu boleh. Niatnya buat ganjol kalau suatu saat nggak punya duit. Boleh. Asal. Kalau ntar benar-benar kepepet. Kalau Nur Ayani sembunyikan. Itu yang dosa. Karena bukan duit anda. Itu yang punya kebaikan. Jadi Ipan harus tahu. Kalau istri nggak punya penghasilan. Itu boleh disimpan. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Batukmu Haji. Sok. Lanjut lagi. Siapa mau nanya? Ya. Bapak mau Bapak? Eh Pak. Masih. Nah yuk. Ya. 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 Ya.